Ini adalah 123 turnam. Kamu sudah bermain 17 tahun dengan Marcelinho, kan? Maksud saya, saya benar-benar percaya bahwa Indonesia mempunyai masa yang luar biasa dan itu akan menjadi selalu sulit, dan lebih sulit, dan lebih sulit untuk mengalahkan mereka dan mereka akan datang, tentu saja mereka akan bertemu kita. Oke, guys, ulang coba-coba. Ya, teman-teman, kita ketahui Indonesia kalah menghadapi Thailand di partai semipinal cabang sepak bola SEGAMES. Tapi, kembali, teman-teman, pelatih Thailand, Alexander Paul King, memuji Indonesia lagi. Dan, apa yang disampaikan oleh Paul King ini, kalau teman-teman melihat beberapa video yang kita bahas ke belakang, yang disampaikan oleh salah satu orang dalamnya, Timnas Thailand, Louis Vegas, teman-teman, analis video dari Timnas Thailand, yang mengapresiasi terus-terusan Indonesia karena talenta pemain, terutama pemain-pemain yang masih muda, plus adanya Kutsin Taeyong. Pun, ketika usai pertandingan, Indonesia melawan Thailand walaupun Indonesia kalah, ya, apa yang disampaikan oleh Paul King serupa dengan apa yang disampaikan oleh analis video dari Timnas Thailand. Apa itu, teman-teman? Ya, memuji Indonesia dengan pemain-pemain muda yang bertalenta, dan dia memention nama salah satu pemain persebaya Surabaya, yaitu Marcelino Ferdinand. Nah, nanti kita saksikan nih, beberapa cuplikan-cuplikan interview yang disampaikan oleh Alexander Paul King. Menjawab juga beberapa pertanyaan terkait tentang salah satunya pemain Thailand, yang bernomor punggung 4, Jonathan Kamdi. Nah, ini menarik sih ya, kalau kita bicara tentang Jonathan Kamdi ini, bahwa Instagramnya aku baca-baca udah hilang. Luar biasa memang. Plus, beberapa pertanyaan terkait tentang taktikal. Ditanya wartawan, apakah jalannya pertandingan ini sesuai dengan rencana yang diinginkan oleh Alexander Paul King? Ternyata iya, sebab Paul King meminta Thailand itu bermain sabar, dan di babak satu terlihat walaupun pasing-pasing yang nggak begitu baik. Nah, tapi di sini sebenarnya terjawab, teman-teman, mengapa Sintayong nggak melakukan high press, pressing-pressing tinggi. Mungkin kalian juga sepakat, karena harusnya Sintayong melakukan pressing. Sebab, seperti yang disampaikan nanti ya, oleh Paul King, bahwa Thailand ingin memanfaatkan ruang. Pokoknya di segala ruang, yang paling penting di jarak antar lini tengah dan lini belakang. Itu yang kita bahas di video kemarin ya, teman-teman ya, ataupun sebelum video ini di-upload. Ya, imbasnya pas Sintayong mau nggak mau harus menggunakan pola 4141. Untuk apa? Untuk merapatkan jarak antar lini. Karena kalau Indonesia melakukan press-press-press-press, efeknya ditakutkan. Ditakutkan, walaupun belum dicoba secara komprehensif ya, ditakutkan akan menimbulkan game yang banyak yang akan diekspos oleh pelatih Thailand, Alexander Paul King, space-space tadi. Oke, saksikan dulu interview yang disampaikan oleh Alexander Paul King. Yang pertama terkait tentang pola permainan dari Thailand. We knew how strong Indonesia was, and we are trying to be patient with the ball, and find the high space or space between the lines. At the end, I believe that is a deserved win. Because we were playing good, in my opinion. And what we have to express is, of course, the fantastic team spirit and fighting from that players. They were amazing. That's why we love that game. Games like this show how much passion you can have for football. And I am really, really proud of my players the way they did it with a fantastic fight at the end. Now we need to rest, we need to recover and be ready for the fight. Nah, itu ditanya ya oleh wartawan, apakah sesuai dengan jalannya pertandingan dijawab oleh Alexander Paul King? Ya, karena tujuan dari Thailand itu bermain sabar, manfaatkan ruang di jarak antar lini pemain Indonesia. Nah, sekali lagi teman-teman, makanya Indonesia gunakan part 1-4-1 salah satunya. Clock, apa ya, melihat lah ya, harus melindungi, harus aware, harus men-scanning pertahanan dari Indonesia. Karena tujuan dari Paul King ini bukan sebenarnya hanya ketika menghadapi pertandingan Indonesia, ketika menghadapi Laos juga pun kita saksikan lah. Bermain di ruang antar lini tengah dan lini belakang dari pemain-pemain lawan. Ya, Indonesia nggak salah menurut aku pada momen ini, menggunakan part 1-4-1 lebih banyak menunggu. Kenapa? Sekali lagi teman-teman, Indonesia ini secara organisasi defense takutnya ya. Kalau misalnya melakukan high press, defense-nya itu bakal banyak menimbulkan celah. Nah, jadi Sintayong aku yakin nggak berani juga ya, mengambil resiko terlalu jauh. Karena terlihat sekali Thailand memang sudah fasih untuk bermain memanfaatkan ruang antar lini daripada lawan itu sendiri. Ya, that's why inilah dia. Mengapa mungkin pertanyaan-pertanyaan kalian, kenapa nggak high press-high press, inilah salah satu yang mungkin Sintayong lakukan lebih banyak menunggui. Tapi ini debat tebal ya, mungkin kalian kalau misalnya sebagai pelatih ingin lakukan high press, tapi Sintayong lebih menunggu untuk menjaga pertahanan. Nggak salah juga, tapi hasilnya nggak efektif. Ya, kita masuk ke cuplikan kedua. Nah, itu terkait tentang Jonathan Kamdi. Ataupun Kamdi, atau Kamdi bacaan ya. Whatever, tapi secara substansi ya, kita akui Instagram yang dimiliki oleh Jonathan Kamdi, pemain nomor punggung 4. Yang membuat kerusuhan, kuat-en-kuat awalnya teman-teman, yang membuat drama ini panjang. Ya, hilang. Dan ya, Paul King mengapresiasi dari Jonathan Kamdi bermain agresif, pemain yang bagus. Nggak terlalu banyak komentar. Dan yang terakhir, teman-teman, salah satu cuplikan interview yang penting-penting aja, substansi yang yang penting untuk Timnas Indonesia. This is the second time you beat Indonesia with Chintayong squad. The difference is, Indonesian squad, majority is squad of EAP, and your team is new. My question, what the key secret, or what the key word for this success? Thank you. I think there is no secret, no key for that. This is a lot of work. We try to work with what we get. As I said, at the end, I think it's the quality of the players. The players are just good. And I'm just trying to find some plan or some strategy according to each opponent. But the show is from the players. They are good, they show a fantastic spirit. And I believe Indonesia is still very young. Even for here, they are still young. You see, you have many players 20 years old. This is under 23 tournament. You have players 17 years old with Marcelinho. I mean, I really believe that Indonesia has a bright future. And that will be always difficult and more difficult and more difficult to be them. And that the day will come for sure, then they will meet us. That's what I really believe. But we will fight. That is not happening. We will fight with what we can. But I really see a very, very good young team. Very organized. Still good players that still have a lot of time. Nah, ditanya oleh wartawan nih, teman-teman. Ini pertanyaan yang cukup menarik menurut aku. Sintayong, pemainnya banyak pemain dari AFF. Tentunya secara hubungan, kerjasama tim nggak perlu diragukan lagi. Tapi Thailand ini pemainnya pemain baru. Seharusnya minder lah ya. Indonesia yang, di mana Indonesia banyak kumpulan pemain-pemain AFF. Tapi menghadapi tim Nas Thailand yang pemainnya mayoritas baru, bisa Thailand babat tim Nas Indonesia. Nah, lalu ditanya, apa kunci suksesnya? Kunci suksesnya nggak ada yang penting percaya ke pemain. Fighting spirit, agresivitas, teman-teman. Ada yang paling penting, kasih strategi. Dan saya memiliki rencana, strategi untuk pemain-pemain ini. Nah, ini kembali ya, teman-temannya, penting. Terkait tentang kualitas pemain itu sendiri. Nah, kelihatan apa yang dilakukan, bukan apa yang dilakukan, apa yang dimiliki pemain-pemain Thailand ini dari sisi pemahaman taktik mampu diterjemahkan dengan baik taktik yang dituangkan oleh Polking ini di dalam lapangan. Nah, kan kita tahu, teman-teman, banyak tuh pelatih-pelatih yang ada di, datang ke Indonesia, ataupun di seluruh dunia lah ya, ada mungkin beberapa pemain yang tidak mampu menerapkan taktik dari seorang pelatih tersebut. Nah, di sini, kenapa bisa berjalan dengan baik? Ya, salah satunya pemahaman dari pemain itu sendiri. Ya, mau gimana pun taktik kita, mau gimana pun strategi, rencana, plan kita ke depan. Dan, kalau misalnya pemain yang nggak bisa menerapkan taktik tersebut, ya nothing. Percuma saja, teman-teman. Dan, satu teman-teman yang cukup apresiat ya, dari Alexander Polking ini, mengapresiasi pemain Indonesia. Pemain muda, udah di senior, teman-teman, banyak, di senior banyak pemain muda, dan ini merupakan turnamen U23 banyak pemain muda, bahkan umur 17 tahun, Marcelino Ferdinand, dia puji, dia mention di depan awak media. Itu merupakan salah satu modal yang sangat baik untuk Indonesia di masa depan. Dan, dia yakin Polking ini, teman-teman, akan berlipat-lipat kekuatan Indonesia suatu saat nanti ketika menghadapi Timnas Thailand lagi. Dan, kami harus siap. Nah, jadi ini pentingnya, teman-teman, ya Polking nggak merasa puas di posisi sekarang. Tapi, sudah menyiapkan antisipasi ketika Indonesia nantinya terus, 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 terus meningkat. Nah, ini pentingnya lagi. Jangan pada saat sudah, apa namanya, sudah terbentuk, pemain-pemain Indonesia yang dikelola oleh Sintayong, diputus, ditengah jalankan, harus lagi rebuild up. Jadi, pola ataupun orang-orang yang sudah dibentuk Sintayong ini akan berganti lagi generasi, berganti lagi generasi. Nggak percaya terhadap sesuatu yang sudah dibangun. Apalagi Sintayong ini kan baru beberapa turnamen yang ia jalani. Walaupun, SEA Games 2019, kalau kita compare dengan 2022 ini, teman-teman, secara prestasi mengalami penurunan. Tapi, secara bentuk rangka yang sudah dibangun Sintayong ini sebenarnya sudah jelas. Dan, ya, kembali, teman-teman, yang aku perhatikan lagi ya dari ucapan Sintayong, bahwa Indonesia sebelum menghadapi Thailand, sudah jiper duluan. Udah takut. Ini sih ya, mental ini yang paling sulit memang dirubah. Rata-rata memang gitu kan, kalau udah lawan tim-tim hebat, long ball, long ball, long ball, passing salah dan strategi ataupun skema yang dijalankan. Nggak berjalan dengan baik. Oke lah, gimana menurut kalian? Semoga bermanfaat video ini. Ya, komen di bawah. Bye.